Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtubenya Mas Aci pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara membuat efek HDR di foto ya teman-teman ya cara membuat efek HDR foto di Photoshop efek foto HDR ini tutorialnya cukup sederhana kita akan menggunakan tool di bagian sini yaitu di bagian image adjustment di HDR toning untuk membuat efek foto HDR untuk ini foto untuk actor nya dan ini untuk foto yang before nya ya teman-teman ya jadi kita akan membuat efek foto HDR dengan menggunakan tool dari image adjustment HDR toning ini Oke untuk contohnya seperti ini yang sebelum dan ini yang sesudah ya Oke sebelum saya lanjut video tutorialnya teman-teman kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Aci channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube ya apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya berupa like comment ataupun tekan tombol subscribe di sini dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe ke channel saya jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya ya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman untuk semuanya langsung saja kita mulai ya cara membuat efek HDR di Photoshop pertama saya akan masukkan untuk gambarnya dulu ya di sini saya punya sebuah foto seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya gambar ini akan saya copy dengan tekan Ctrl J pada keyboard untuk mengkopi tekan Ctrl J pada keyboard seperti ini ya nah layer ini akan kita namakan efek HDR nah enter selanjutnya layer efek HDR ini akan kita jadikan menjadi Smart Object caranya klik kanan pada mouse ya teman-teman ya pastikan di sini layer efek HDR aktif lalu tekan kanan pada mouse lalu pilih convert to Smart Object seperti ini ya Nah jika kita sudah menjadi Smart Object seperti ini teman-teman klik di sini dua kali ya teman-teman ya klik di sini dua kali maka akan terpemuncul sebuah jendela baru nih jendela yang awal tadi ya Nah ini akan terbuka jendela atau dokumen baru seperti ini ya Oke selanjutnya kita akan pilih image adjustment lalu pilih HDR toning di sini ya dan muncul peringatan script alert seperti ini lalu pilih yes nah seperti ini nah di bagian sininya kita akan atur ya teman-teman ya kita akan atur untuk metode-nya di sini ya presetnya yaitu default dan metode-nya yaitu local adaption untuk radiusnya sendiri kita akan naikkan ini disesuaikan dengan kondisi fotonya teman-teman ya sini saya kasih nilai 100 ini ya terus di sini nya saya akan naikkan menjadi nah eh 1.35 untuk smooth edgesnya akan saya checklist seperti ini ya kita bisa lihat perubahannya di sini oke eh untuk disininya gambarnya tetap satu dan disininya ya tetap nol untuk detailnya akan saya naikkan oops kebanyakan ya saya isi 100 mungkin bisa kita turunkan jika terlalu ini ya 90 intinya teman-teman bisa sesuaikan ya sesuai dengan keinginan teman-teman untuk tampilan ininya ya oke eh selanjutnya untuk sedonya kita akan turunkan ke sini akan ngasih nilai minus 20 terus disininya akan saya naikkan menjadi 30 pokoknya temen-temen tinggal atur aja di bagian sininya sesuai dengan keinginan teman-teman ya Nah terus untuk ininya akan vibran-nya saya akan naikkan menjadi 55 terus disininya yaitu eh tetap 20 ya temen-temen ya Nah ini untuk tampilannya seperti ini ya membuat efek HDR dengan HDR toning di Photoshop bisa kita preview sebelumnya ini sesudah dikasih efek HDR toning ini ya kita bisa preview disini ini before dan ini sesudah after lalu saya pilih klik oke tunggu nah jika sudah seperti ini kita akan save dulu ya klik file lalu pilih save nah ini kita close nah kita kembali ke tampilan awal lagi nah agar terlebih terlihat lebih smooth untuk efek HDRnya ini ya temen-temen ya ini kan before dan ini afternya agar afternya ini lebih smooth kita akan tambahkan layer mesh disini ya sambil tekan tombol ALT pada keyboard ya sambil tekan tombol ALT pada keyboard dan layer efek HDRnya ini aktif temen-temen klik disini layer mesh ya sambil tekan tombol ALT tekan disini layer mesh nah dia akan hitam seperti ini dan disini putih kita akan masking agar tampilan dari efek HDR ini nanti lebih lembut kita gunakan brush tool disini saya menggunakan brush yang soft round ya temen-temen ya kita gunakan brush yang soft round kita cek ukuran ininya nah seperti ini ya ini ukurannya 2.261 disini temen-temen bisa perbesar ataupun perkecil sesuai dengan selera temen-temen ya nah kita akan taruh seperti ini nah kita akan sapukan di area sini ya tuh temen-temen bisa lihat perubahannya disini ya Nah itu jadi temen-temen ya lebih lembut dari hasil awalnya tadi karena kita sudah masking disini ya kita bisa cek disininya ini foto beforenya dan ini foto afternya kira-kira bisa dipahami ya temen-temen ya untuk efek cara membuat HDR cara membuat efek foto HDR di Photoshop Oke baiklah temen-temen semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video tutorial saya Terima kasih.